simple Nabi mengatakan dunia itu terlaknat awalnya saya sudah mengerikan oleh karenanya Nabi Muhammad disaat akan mensifati dunia simple Nabi Sabdangan dunia itu terlaknat awalnya saya sudah mengerikan kenapa kok Nabi langsung kalau bahasa kita langsung disekahmat dunia itu terlaknat kenapa biar kita sebagai umatnya hati-hati kita dulu gak punya toko toko itu dunia berapa banyak orang dulu gak punya toko berjamaahnya rajin setelah punya toko jarang berjamaah dulu gak punya warung majelis talim gak pernah absen setelah punya warung mulai absen maka disaat kita memegang dunia kata para ulama langsung engkau tekankan di hatimu dunia ini fitnah itu para ulama menegaskan salah satu kia cara agar kita selamat daripada dunia ia akan kita pegang ia akan kita kejar ia akan kita miliki sadari di dalam diri kita disaat kita akan mendapatkan dunia dunia ini adalah fitnah apa itu fitnah? bahaya sekarang orang gak mulai dia mengejar dunia dia mulai membayangkan kebahagiaan dia mengejar dunia mulai membayangkan akan menjadi orang yang senang padahal dunia itu fitnah selamat mengejar dunia itu selamat mengejar dunia itu Terima kasih telah menonton!